Oke guys, selamat kembali di series kita Soko Manji 2021 ACM9 Oke, jadi di episode kali ini, di episode ke-14, kalau nggak salah Kita akan ada pertandingan, nanti ada Europa League melawan Nice Tapi sebelum itu, kita lihat dulu ya dari financial Dimana financial ini kita sebenarnya sih Kalau misalnya dibilang rugi secara apapun sih, nggak ya Ini tetap ada profitnya tetap menambah dari biaya yang kayak tiket stadion, terus yang TV revenue Ya, masih tidak sampai merah lah, masih hijau gitu lah Jadi masih tidak ada tanda-tanda kebangkrutan, tanda-tanda kemiskinan gitu Jadi ekonomi kita di klub ACM9 masih sehat, untungnya masih sehat Jadi semoga di bulan Desember nanti kita bisa beli pemain Atau kalau nggak bisa beli pemain, kita loan Gitu, dan gue targetin kita loan itu ya Loan striker berpengalaman, begitu guys Oke, jadi di episode kali ini, kita akan berbeda pertandingan lawan Nice Yaitu faster Europa League Kita harus menang di match ini Kalau misalnya kita nggak menang di match ini, ya Ya, 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 nggak lolos gitu loh Jadi kita harus menang di 4 match terakhir Maybe Tottenham gue nggak tahu deh Bisa menang atau kagak, Tottenham itu kuat banget Jadi Nice 2 kali ini harus menang Terus lawan Rosenberg Harus menang Karena kalau misalnya kita nggak menang, ya kita terancam tidak lolos group Gitu ya Itu bahaya sekali Di mana targetnya kita suruh win the league sama win Contential Continental Nah, ngomong apa sih? Cuk Continental Cups Ya, gitu Dan ini Houch Oke Jadi di kemarin Kemarin itu si Calhono Hocklu Cidera Ya, tapi sekarang udah sembuh dia ya Tapi Si Dias kemarin tuh mainnya lumayan bagus gitu ya Dia ngasih assist gitu Cuman kayaknya Ya, gue bawa di bench aja lah si Brahim Dias Jadi kayaknya ya Kita Semoga nggak ada pemain crucial kita yang cidera Satu email Oke, match preview Wuhh, tenang banget gue Oke Jadi disini diberikan informasi Eee 343 Dengan pemain yang berbahaya adalah Ronnie Lopez Ini padahal ada Yusef Atal loh Oke Gipernya ada Benitez Terus Yang gue tau cuman Kasper Dolberg Dolberg Habis itu ada Yusef Atal Rene Adelaide Oke Sama Lopez Oke Eee Kalau misalnya Kayak gitu ya Kita kan Beruntungnya Kalau Noclo fully fit Terus sama Ibrahimovic kemarin juga lumayan gitu ya Tapi Eee Raffaeleau mungkin masuk Atau Nggak tau deh Coba lihat ya Di hari H nih Langsung sih Langsung tanding ternyata Oh shoot Oh shoot Terus itu turnnya melawan Rosenberg ya Oke Oh shoot Oke Eee Kalabria Perlu kah Perlukah Raffaeleau Stamina Tapi bukan target men anda Forward General forward Begini kah Kayaknya sih Iya Gue yakin sih Kayak gini Kita bisa Untuk penyerangan Gue pengennya Both Flanks Cuman Deformasi Eh Udah Both Flanks Oke Maaf Oke Langsung saja Emang udah Both Flanks Oke Dan sini Kita kasih ke Kalhano Klu Di habis Baik Dejidra Kita kasih Sama Rebitch Sebenarnya ini Agak Agak Pertandingan ini Cukup krusial Agak Mendadak Juga Mungkin Gue kasih Sebenarnya Pengen ke Rebitch Cuman Di pertandingan Sebelumnya itu Si Castilejo Yang lagi main bagus Cuman Iya dah Gue kasih ke Castilejo Aja ya Oke Langsung saja Ini dia Kita pakai Formasi 4231 Dia pakai Formasi 343 Soalnya Dengan Tadi ya Yang formasi kita Lihat Ada Kasper Dolberg Disana Habis itu ada Lopez Yusuf Atal Dan ada Adeleide Terus di Bench Gue gak tau dah Siapa dia Gowiri Siapa dia Oke Tapi kita ada Brahim Diaz Brahim Office Nanti bisa dimasukin Kalau misalnya Butuh Defensive Mid juga Nanti kita bisa masukin Benacer Atau gak Krunich Gitu ya Oke Langsung saja Yang biasa ada iklan Jadi ya Gue skip Oke Iklannya sudah selesai Langsung saja kita masukin Pertandingan Ini dia Pertandingan Antara AC Milan Menghadapi Nish Di Sun Zero Di kandang dari AC Milan Ini dia Pertandingan Europa League Fase Group Tentunya Krusial juga Bagi AC Milan Karena AC Milan Belum pernah menang Di match Eh Di Fase Group Europa League Fase Group Apa ya JKL L Ini dia Sending line up Dari kedua tim Kita pakai Formasi 4-2-3-1 Yang lumayan bagus Dan Sepertinya Cocok Dengan AC Milan Itu dia ya Dengan Kahnoklu Back to the Squad Setelah kemarin Cidera Dan langsung saja Ini dia Pertandingan Antara AC Milan Menghadapi Nish Selamat Menyok Sika 72% 60% 70% Wall possession 4 shot Satu target Dimiliki oleh AC Milan Tapi Kastileho Sudah Dapatkan Kartu kuning Kahnoklu Kali ini Aku mengambil Corner Langsung saja Kahnoklu Hampir saja Pemain dari AC Milan Menyambut Ada Kastilho Dolberg Tapi tidak bisa Dilanjutkan Oke Kasper Dolberg Oke bukan Salah Cinerlin Oke Basis di intercept Oleh Romagnoli Romagnoli Oper ke Rebic Ada Kahnoklu Di sana Kahnoklu Oper saja Ke Ravaleo Masih Ravaleo Masih Ravaleo Masih Ravaleo Shooting 1-0 Untuk AC Milan Di menit 18 Nice One Ravaleo Shoot dengan Kaki kiri Bagus sekali Ravaleo Menggocek Kanan kiri Ada yang jaga Nomor berapa Nomor 21 Kayaknya Bagus saja Ravaleo Boleh misang Keren banget Masalahnya Damn Gak kelihatan Cuman keren Ntar Gue kecilin volume Dulu Keceng banget Maaf Oke Langsung saja Kick off Lagi dimulai Dan kita Hasil unggul 1-0 Adelaide Ada kamara Di sana Persaja kepada Mau Rice Oke Masih saya membawa bola Persaja ke belakang Adelaide Masih Adelaide Ada Rice Waduh Satu sama Untuk Nis Bagus sekali Mencari ruang Untuk Shooting Dan Donnarumma Gagal Mengantisimasi Dari bola Coba Cloud Maurice Maurice Mana Pronounsation Bagus Kali kejair Tidak Sempat Menghalau Dan ini Bebahaya Juga Bagi AC Milan Bagus Bagus Damn Goal-goalnya Musuh Bagus Juga Oke Dimulai lagi Pertandingan Kita menang Possession 10 shot 11 shot 5 target Malah Dan Kita punya 2 corner Juga Oke Nanti Rebic Sampai Diambil Atal Teo Enandes Crossing Saja Ada Rebic Di sana Gagal Saya Diambil Rebic Jatuhkan Tidak Penalti Sandro Tonali Oper saja Castileho Masih Castileho Masih Castileho Shooting 21 Untuk AC Milan Dimit 36 Goal Bagus Kali Dari Samu Castileho Walaupun Tacle Tacle Dia masih Bisa Mempertahankan Bolanya Agar Dia bisa Shooting Dengan Bagus Kali Wad Kayak Kirinya Ya Walaupun Tacle Oleh Barbosa Masih bisa Diambil oleh Castileho Dan Bagus Kali Keunggulan Lagi Untuk AC Milan Rafael Leao Oper saja Kepada Frank Casey Kalhan Kalhan Teo Teo Hernandez Masih Teo Hernandez Sober Ke Rebic Rebic Sober Ke Kalhan Oklu Di Sana Oke Kalhan Masih Kalhan Oklu Kalhan Oleh ke Rafael Leao Shooting 31 Umpan Tarik Yang dilakukan Oleh Kalhan Oklu Oper saja Kepada Rafael Mengontrol Sedikit Langsung Shoot Dan Goal Bagus Kali Kalhan Oklu Bawa ke Ujung Ujung Habis Itu Dipasing Kepada Rafael Lalu Bagus Oke Nice Come on ACMilan Come on Bagus Mendominasi Pertandingan Menang Possession Menang Shot Bagus Kali Bagus Kali Halftime Oke Halftime Dan Kita Unggul Dengan Skor 3 1 Untuk Sementara Gue Belum Ganti Pemain Apa Apa Kan Ini Lagi Bagus Banget Castile Main Bagus Rebic Main Bagus Kalhan Oklu Main Bagus Rafael Main Bagus Tentunya CDM Kita DMC Kita Itu Si Sandro Tonali Juga 9,6 Not bad Cuman Romak Nyoli Yang Agak Kurang Oke Lanjut Saja Tandingannya Yosef Atal Diganti oleh Lotomba Eh Lotomba Oke Ini dia Bapak kedua Sudah dimulai Kita masih Unggul Dengan Skor 31 Rafael Lea Brace Di menit 19 Dan juga Menit 38 Beda Satu Menit Dengan Golek Castileho Tadi Ini 37 Dan Disini Gue Belum Lihat Tottenham Menang Atau Enggak Lotomba Bermain Dimasukkan Tadi Oke Baris Saya Dipotong Oleh Siapa Tadi Oke Dan Saya Tentunya Tentunya Lali Oper Kejair Lalu Ke Rebitch Oper Saja Ke Rafael Leao Kosong Sekali 1v1 Shooting Kayak Kanan 4 1 Untuk AC Milan Leao Hat Trick Bagus Kali Bola Derebitch Langsung Pas Tunggu Kepada Rafael Leao Sebenarnya Ada Opsi Lagi Kahan Oklu Cuman Rafael Leao Yang Bisa Dapat Bagus Kali Rafael Bagus Shooting Kayak Kanan Wow Keeper Dari Nis Belum Sempat Menghadang Sudah Goal Saja Possession Kita Kalah Malah Oke Kasih Leho Bersanya Kepada Kahan Kepada Raffael Leho Oper Saja Ke Rebitch Oke Rebitch Bagus Sekali Rebitch 1v1 Shooting Kena Tiang Sayang Sekali Rebitch Bisa Memastikan Itu Menang Di match Ini Tapi Counter Attack Dilakukan Oleh Nis Ada Kasper Dolberg Disana Kasper Dolberg Bagus Sekali 1v1 Dengan 25 Shooting 4 2 Untuk Nis Bagus Sekali Counter Attack Dilakukan Oleh Nis Kasper Dolberg Disana Ya Ya Lo tau lah Ya Lo tau Gue harus Melakukan Apa Yaitu Gue akan Mengubah Mentalitinya Menjadi Defensive Habis Defensive Gue Serencana Mau masukin Kronits Karena Stamina Gue bersatu Dia gak bisa main D.A.D.M.C Benazir Benazir Kita kasih Box to box Si Dengan Box to box Pengen Narik Romagnoli Cuman Gak Bisa Si Pengen Narik Rafael Leo E.M.C Skybdramovi Cuman Lagi Bagus Cuga Gimana Gue Bingung D.T.W. E.M. E.H. Apa Biarin A.J. Kata Leo Duarte Maybe Main Kayaknya Gak Dulu Masih Gariskan Bener Oke Menasih Menit 70 Casi Digantikan Oleh Benazir Maksudnya Barbosa Adelaide Masih Adelaide Bagus Adelaide Gagal Dia Kasih Leho Shooting Adelaide Rebound Kasper Dolber 43 Ini Bahaya Banget Sih Mohon Lamp Ini Bahaya Bate E.M. Tidak Benazir Itu Apa Sih Declined Plan Maker Ada Declined Plan Maker Ada Sih Cuman E.M.C Gue gak mau ke comeback Mohon maaf Gue gak mau ke comeback Sekali lagi 4-3 Ini Bahaya Banget Dolber Diganti oleh Maulida 4-3 Ini Bahaya Banget Benitez Masih 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 Oper Jauh Ada Calabria Sana Menang Dildara Di Kejair Oper Saja Kepada Castileo Sana Long Ball Saja Kepada Rafael 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 Shooting 5-3 Untuk AC Milan Let's Go Quad Trick Untuk Rafael Leao Bagus Kali Oper Dari Castileo Masih Long Ball Dan Tepat Berada Di Dada Oleh Rafael Leao Masih Shooting Kayak Kiri Dan Quad Trick Bagus Tapi Ini Masih Belum Aman Masih Menit 80 Dan Belum Selesai Pertandingan Oke BTW Kayaknya Seri Tothenheim Rosenberg Seri Oke Sudah masuk Injury Time Please AC Milan Menang Oke Sudah masuk Injury Time Apakah Full Time Whistle AC Menang Full Time Whistle AC Milan Menang Dengan Skor 5-3 Di Atas Nis The Man of The Match Adalah Rafael Leao Dan Dia Mencetak Quad Trick Di match Kali Ini Kita Punya 56% Ball Position Ada 24 Shot 12 Target Setengahnya Off Target Corner Mereka 27 Rata Jelok 1 Oke Oke Sini Pemain AC Milan Sangat Perform Terutama Rafael Leao Yang Gue Kasih Kesempatan Sebenernya Gue Ragu Ragu Antara Gue Mainin Ribemovic Atau Rafael Leao Cuman Kali Ini Rafael Membuktikan Dan Dia Mencetak Quad Trick Di match Kali Ini Tapi Tetap Ada Tetap Aja Ada Peran Dari Rabbits Dan Kalah Noglu Tadi Yang Cerdik Sekali Membawa Ke pinggir Tepi Kotak Penalti Lalu Umpan Tarik Ke Rafael Leao Itu Bagus Sekali Dari Peran Kahan Noglu Dan Juga Kastileho Tentunya Yang Memastikan Kemenangan AC Milan Agar Tidak Tercomeback Jadi Walaupun Kita Very Defensive Cuman Tetap Ada Long Ball Tetap Ada Umpan Panjang Dan Nge-goalin Sandro Tonali Juga Memberikan Asis Dan Yang Tadi Pemain Yang Gue Masukin Cuman Benasir Karena Stamina Kesi Udah Parah Sandro Tonali Gak Bisa Gue Tarik Emang Dia Jantung Midfield Kita Selain Fran Kesi Dia Ini Kita Oke Itu Tonal Menang Tadi Belum Tanding Tanding Kayaknya Belum Tanding Tadi Nantinya Skornya Masa Sama Oke Tram Hotspur Menang 3-0 Dari Rosenberg Actually Menang Gede Ini Soalnya Cukup Khusial Si WTW Tapi Good Performance Bagi AC Milan Dan Tentunya Di match Berikutnya Kita Menghadapi Inter Milan Ini Kenapa Stadion Kenapa Gue ke Stadion Menghadapi Inter Milan Dan Kita Main Uwe Ke Giuseppe Meazza Dan Inter Milan Kalian Di posisi Kelima Dan Dia Habis Win Streak 5 kali Tentunya Berbahaya Sekali Pemain Dari Inter Milan Tapi Kita Bisa Lihat Dulu Taktik Mereka Pake Taktik Apa Dia Pake Formasi 352 Lautaro Martinez Bersama Lukaku Ada Brozo Fitch Erickson Kali Ini Main Di CDM Lalu Scrim Yrah Metz Hummels Ada Ada Asraf Hakimi Juga Inter Kenapa Ope Bate Inter Gila Inter Ope Bate Btw Brozo Fitch Sama Erickson Dikasih Rating Segitu Lihat Loh Tiga Back Nya The Fry Scrim Metz Hummels Dan Keeper Andanovic Berbahaya Sekali Taduh Tapi Kita Bakal Main Turun Tim Utama Dan Kemungkinan Ya Gua Main Raffaleo Raffaleo Abis Main Bagus Harus Dibari Lagi Btw Ini Tanggal 21 Oktober Si Musakio Baru Balik Lama Sekali Musakio Tapi Kita Di Liga Terakhir Kali Kita Seri Dan Sini Kita Lihat Expectation Dari Board Pihak Board Find Confidence Kenapa Bad Result Not Meeting Expectation Susah Juga Maaf Susah Banget Klub Wage Bill Nah Ini dia Sebenarnya Yang 2500 Minutes Of Game Time Untuk Player Di bawah Umur 22 Kita Sudah Selesai Sudah 5000 Kita Karena Mainin Raffaleo Yang Umurnya Masih 21 Terus Kita Juga Mainin Siapa Pemain Muda Tonali Muda Iya Tonali Tonali Abis Itu Siapa Lagi Donaruma Juga Pemain Muda Jadi Itu Gampang Banyak Objektif Diklaring Cuman Dari Fan Dari Fans Kurang Memuaskan Katanya Kita Ini Sepanjang Karir Gua Menang 8x 3x Habis Itu Kalah 5x Dan Win Win Rate Itu 50% Dan Manager Rating 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 Gua Rating Rating Gua Rating Gua 67 Oke Win Strike 4x 4x Di awal Pertandingan Itu Awal Season Oke Dan Ini Upgrade Club Facility Bisa Club Growth Objektif Bisa Terus Finansial Sepertinya Bisa Tapi Kompetition Susah Pak Maaf Sobat Dan Gua Gatau Cara Menaikan Fan Confidence Tidak Tau Mungkin Kita Menang 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 Terus Ada Di Board Juga Bintang 2 Bahaya Juga Oke Jadi Mungkin Itu Saja Untuk Video Kali Ini Kita Berhasil Menang Di Atas Nish Dan Gua Barap Di Match Berikutnya Kita Bisa Perform Lagi Melawan Inter Milan Hopefully Bisa Menang Di Milan Derby Pengen Mainin Ibrahimovic Cuman Ya Rafael Lagi Bagus Cuy Jadi Dilema Juga Sih Gua Nia Ntar Gua Mau Lihat Content Final Cup Bukan Domestik Ntar Domestik Kenapa Nggak Masuk Ini Nggak Masuk Kualifikasi Kayaknya Yur Parik Nih Dia Tadi Posisi Ketiga Dan Kita Masih 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 Bisa Nyelip Rosenberg Rosenberg Masih Bisa Nyelip Dan Kita Mungkin Targetinnya Posisi Kedua Jadi Nanti Waktu Lawan Nish Lagi Sama Rosenberg Kita Targetin Dua-duanya Menang Lalu Lawan Tottenham Gue Pengennya Menang Cuman Karena Mereka Lebih Kuat Kuat Jadi Mungkin Seri Aja Hasil Yang Bagus Dan Selesai Grup Lainnya Kayak Gini Oke Jadi Itu Dia Untuk Episode Kali Ini Episode Ke 14 Dan Bagus Episode Kali Ini Dan Ini Juga Telat Banget Gue Harus Upload Dengan Cepat Buat Thumbnail Terima kasih Yang Menonton Jangan Lupa Like Dan Subscribe Tunggu Untuk Video Selanjutnya Video Tentang Pes Video Tentang Sake 21 Lagi Atau AC 9 Kalian Tunggu Aja Mencet Tombol Subscribe Kalian Kalian Misa Dapat Notifikasi Kalo Upload Video Gitu Ya Terima kasih Jangan lupa Like Dan Subscribe Dan Ini Udah Berapa Menit Tunggu 1 Menit See you guys In the next Video Bye Bye